Ustadz tolong ajarkan saya satu amalan yang dengan itu saya akan mencintai Allah dan tidak akan ada apapun lagi selain Allah dalam hidupku. Jika terlalu banyak saya tidak sanggup satu amalan saja. Alhamdulillah. Baik. Sudah? Sudah? Langsung jawabannya dari Quran saja. Di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 222 Sudah? Quran surah kedua Ayatnya 222 Di ujungnya Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang taubat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa? Singkat saja. Rajin istighfar. Sudah? Rajin apa? Istighfar. Dan menghindarkan diri dari maksiat. Itu jawaban Quran langsung supaya mendapatkan cinta Allah. Kalau mau latihan istighfar yang enak, lakukan sebelum subuh. 5-10 menit sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran surah ke-15 ayat 18. Ada orang-orang yang rutin istighfar sebelum subuh tiba. Nama waktunya sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la idaha illa huwal hayu laqayyum. Waktunya latihan istighfar, 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 istighfar. Sampai cirinya begini, cirinya. Cirinya istighfar itu bisa refleks keluar di lisan kita. Dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba mau minum bisa istighfar. Mau makan bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa, akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata gak mau lihat kecuali yang baik. Lisan gak mau bicara kecuali yang baik. Kaki gak mau diajak jalan bu. Kecuali pada tempat yang baik. Nah ketika sudah tercipta kondisi itu, itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama, ketika Allah mencintai seorang hamba, adalah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Emran, di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta. Bukan pada kedudukan. Jadi kalau ibu misalnya semakin kaya, suami semakin tinggi kedudukan, jangan disimpulkan bahwa itu tanda cinta Allah. Jangan. Kalau dalam saat yang sama, belum mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tanda cinta yang Allah berikan, yang pertama pada seorang hamba, adalah menghapuskan dosanya dan menjaga hamba itu dari perbuatan maksiat. Kul in kuntum tuhibbuna allaha fatta bi'uni yuhbibkumullah. Allah akan cintai seorang hamba. Kapan dicintai itu? Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ketika Allah mengampuni seluruh dosanya dan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Maka yang lakukan istighfar. Sampai merasakan kenikmatan istighfar itu. Saya berikan rahasia yang ketiga ya. Dan ini mungkin yang terakhir rahasianya. Bu, kalau istighfar sudah rakin dan rutin dilakukan dalam diri, maka yang paling dahsyat itu bahkan bisa menghadirkan ni'mat Allah sebelum kita menjalani kebutuhannya. Bahasa gampangnya begini. Bahkan perkara rizki pun sebelum butuh Allah sudah siapkan. Sampai ke titik itu. Sampai ke titik itu. Makanya dulu banyak orang-orang yang kalau ingin menarik perhatian Allah dia banyak istighfar. Atau punya hajat itu sesuatu yang bahkan penting itu istighfar. Saya pernah cerita gak disini kisah tukang roti dengan Imam Ahmad? Pernah gak? Ada seorang tukang roti itu rajin istighfar. Istighfar, 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 istighfar. Satu kali Imam Ahmad itu gak tahu kenapa pengen jalan. Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal satu juta hadith. Jalan. Lalu jalan jauh singkatnya beliau merasa lelah istirahat di masjid. Istirahat tiduran gitu. Itu oleh marbot masjid diusir supaya keluar. Keluar dari sini katanya ya. Padahal itu imam besar karena belum tahu ini siapa. Imam besar viral. diusir keluar. Istirahatlah di luar. Di luar masjid. Di pelataran. Itu sampai di luar pun diusir juga. Kata Imam Ahmad saya istirahat sebentar. Enggak anda keluar. Orang Arab itu kalau ngusir pertama idhab. Pergi. Kedua barwah. Luar. Ketiga rawah. Rawah itu maksudnya sudah jengkel. Kalau sudah jengkel rawah. Keluar dengan ruh-ruhnya sekalian. Rohah kan ya? Itu Imam Ahmad keluar. Begitu keluar. Istighfar. Lalu kemudian lewatlah tukang roti tadi. Dia sedang membuat adonan. Karena melihat seseorang itu sedang lelah capek dipanggil. Kesini aja istirahat katanya. Lalu ketika istirahat Imam Ahmad melihat setiap dia bikin adonan dia istighfar. Dia istighfar. Dia istighfar. Ditanyalah kemudian oleh Imam Ahmad. Ma fa'idatu istighfarika laka. Tuhan katanya apa manfaat istighfar ini kepada pekerjaan Anda. Karena saya lihat setiap mau bikin adonan istighfar. Selesai istighfar. Bikin lagi istighfar. Imam Ahmad bukan tidak tahu manfaatnya tapi ingin memastikan apakah keberkahan istighfar itu hadir pada tukang roti ini atau tidak. Maka apa jawabannya? Perhatikan jawabannya. Wallahi Ini kisah nyata. Demi Allah tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak pernah saya baca istighfar ini kecuali semua hajat saya dikabulkan oleh Allah SWT. Cuman satu yang belum terkabul sampai saat ini. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Saya bermohon kepada Allah dengan istighfar saya. Ya Allah mohon pertemukan saya dengan Ahmad bin Hambal sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Maka kata Imam Ahmad Astagfirullah katanya. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi karena istighfar ini saya diperjalankan saya dikeluarkan dari rumah Allah di masjid bahkan saya dikeluarkan dari halaman masjid hanya karena istighfar Anda untuk bertemu dengan Anda. Sayalah Ahmad bin Hambal. Ibu jangan lakukan itu pada saya ya. Terima kasih.